Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di Kota Daud Saudara-saudara yang terkasih, inilah warta Natal malam ini Inilah warta sukacita malam ini Bahwa telah lahir bagi kita Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan Dan tidak hanya kita yang berbahagia Dan tidak hanya manusia yang bersukacita Saudara-saudara, di dalam Injil kita dengar Para malaikat dan bala tentara surga memuji memuliakan Allah Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi Dan damai sejahtera di bumi Di antara manusia yang berkenan kepadanya Manusia dan seluruh semesta Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan Bersukacita Karena Juru Selamat telah lahir Dan kita pun disini mau bergabung bersama dengan seluruh bala tentara malaikat Dan surgawi dan seluruh manusia dan seluruh ciptaan Kita malam ini mau bersukacita Karena Yesus Juru Selamat telah lahir Kita mau bersukacita malam ini Karena Yesus telah lahir Juru Selamat telah lahir Maka betul Ada sukacita Saudara Ada sukacita Amin Meskipun mungkin Dalam mempersiapkan perayaan Natal ini Disana sini masih ada yang belum beres Hutang-hutang belum lunas Pekerjaan kantor belum selesai Masih pikirannya Waduh surat-surat belum dibalas Dan sebagainya Tagihan Tapi kita mau bersukacita Betul? Betul? Mungkin juga masih ada yang belum beres dalam keluarga Dalam komunitas Mungkin habis bertengkar Ayo Misa jam 6 Enggak jam 9 aja Jam 6 Jam 9 Jam 6 Atau juga soal baju Atau hiasan Natal di rumah Atau bertengkar Ini dan itu Suami istri Orang tua Anak-anak orang tua Dengan menantu Dengan mertua Di rumah tangga kita Tapi kita tetap mau bersukacita Betul? Betul Tapi kita mau tetap malam ini bersukacita Betul Sudara Luar biasa Berarti Inilah seperti yang Diharapkan Kuskupan Merayakan Natal Dengan iman yang penuh dewasa Luar biasa umat disini Yang hadir malam ini Ya Kasih Tuhan Menyertai anda semua Sudara Kita mau bersukacita Malam ini Dan dunia Adalah tetap dunia Persoalan disana disini Selalu ada Tidak pernah selesai Juga malam ini Mari kita juga turut berduka Mungkin ada dari kita Yang sedang bersusah juga Kehilangan saudaranya Yang dicintai Kehilangan anggota keluarganya Atau sedang sakit Tidak sembuh-sembuh Kita turut berduka untuk mereka Yang baru saja mendapat korban Dari bencana tsunami Di Selat Sunda Bencana di Jalan Gubeng Bukan bencana Itu kesalahan teknis katanya Bencana di Petobo Yang juga Di tahun ini Dan banyak hal yang membuat Kita menangis Menderita Kekacuan disana disini Kekerasan Kesombongan Penindasan Kesemenang-menangan Mengiringi hidup kita Tapi saudara Malam ini Kita mau bersuka cita Karena Yesus Juru selamat Telah lahir Kita mau bersama Yesus Menghadapi Dunia kita Dunia yang penuh Carut-marut Yang membuat Hari ini Mungkin senang Sebentar lagi Susah Penuh Pertikian Penuh Iri Dengki Dendam Dan sebagainya Kita mau bersama Yesus Untuk mengatasi Itu semua Dan saudara Yesus Tahu Apa yang Paling Kita butuhkan Yesus tahu Apa yang Paling Diperlukan Oleh manusia Bangsa Yahudi Mengharapkan Yesus Yang mereka Lihat saat itu Sebagai Mesias Kristus Yang terurapi Pemimpin Yang mereka Harapkan Seperti Dinubuat Ke Nabi Yesaya Akan membawa Pembebasan Bagi Bangsa Israel Bangsa Yahudi Mengharapkan Yesus Menjadi Raja Untuk Mengusir Penjajah Romawi Untuk Membawa Pembebasan Bagi Bangsa Israel Dengan Pedang Kekerasan Dan Semua Kekuatan Yang Yesus Bisa Lakukan Dengan Segala Mujizatnya Itulah Yang diharapkan Oleh Bangsa Israel Saat itu Tapi Yesus Tahu Saudara Apa yang Sebenarnya Dibutuhkan Oleh Manusia Kalau Manusia Didukung Dengan Kekuatannya Kekuatan Ilahi Yesus Yang Luar Biasa Yang awalnya Orang Lemah Didukung Dengan Kekuatan Lalu Bisa Mengalahkan Lawannya Dan Lalu Orang Yang Lemah Ini Menjadi Kuat Akhirnya Dia Menjadi Penguasa Yang Melakukan Hal Yang Sama Menindas Manusia Lain Itulah Manusia Itulah Yang Tuhan Tahu Yang Dulunya Waktu Lemah Sangat Kritis Kritis Dengan Ketidakadilan Kritis Dengan Orang Yang Merusak Lingkungan Kritis Dengan Hal Yang Tidak Baik Di Gereja Di Komunitas Di Keluarga Anak-anak Ketika Masih Kecil Wah Papa Ini Tidak Adil Mama Ini Tidak Adil Tapi Ketika Lalu Saatnya Mereka Punya Power Punya Kuasa Dan Kesempatan Menjadi Orang Yang Sama Yaitu Dengan Kuasa Kekuatannya Melemahkan Orang Lain Dan Itulah Manusia Sudara Yang Terkasih Yesus Tahu Apa Yang Paling Kita Perlukan Untuk Mengatasi Dunia Yang Seperti Ini Yesus Tahu Bahwa Di Dalam Diri Kita Manusia Ini Ada Sebuah Kekuatan Yang Luar Biasa Namun Kekuatan Ini Harus Dididik Harus Diajar Untuk Tahu Mana Yang Baik Dan Benar Dan Mana Yang Jahat Itulah Itulah Makanya Nabi Yesaya Menubuatkan Bahwa Bangsa Yang Berjalan Di Dalam Kegelapan Telah Melihat Terang Yang Besar Terang Yang Menerangi Menerangi Hati Manusia Untuk Tahu Mana Yang Baik Dan Mana Yang Jat Untuk Memiliki Kemampuan Kekuatan Untuk Memilih Yang Baik Yang Baik Untuk Semua Rasul Paulus Mengatakan Yesus Adalah Hikmat Allah Bagi Manusia Hikmat Pengetahuan Wawasan Kebijaksanaan Yang Membuat Manusia Tahu Mana Yang Baik Dan Mampu Melakukannya Dan Yesus Datang Dengan Membawa Hikmat Allah Dan Dia Sendirilah Hikmat Allah Itu Dengan Kasih Yesus Mau Masuk Kedalam Hati Dan Pikiran Manusia Untuk Memberikan Kekuatan Dari Dalam Hati Manusia Untuk Akhirnya Tahu Memilih Dan Melakukan Mana Yang Baik Untuk Semua Manusia Bukan Dengan Pedang Dengan Kekuatan Tapi Dengan Kasih Yesus Mau Masuk Mau Lahir Di Dalam Hati Kita Masing Masing Kekerasan Kekerasan Yesus Inginkan Kita Lawan Dengan Kelembutan Supaya Tidak Melahirkan Kembali Kekerasan Yang Baru Kesembongan Yesus Mengajak Kita Melawannya Dengan Kerendahan Hati Supaya Tidak Melahirkan Kesembongan Kesembongan Yang Baru Orang Yang Direndahkan Dibuli Lalu Dia Memarah Dia Membalas Ketika Dia Ada Kesempatan Dia Akan Balas Membuli Tidak Ada Kerendahan Hati Kesembongannya Muncul Lagi Kekerasannya Muncul Lagi Keserakahan Yesus Ajak Kita Untuk Melawannya Dengan Kesederhanaan Untuk Bisa Berkata Cukup Dan Memikirkan Yang Lain Kesemena-menaan Yesus Ajak Kita Untuk Melawannya Dengan Ketulusan Itulah Kasih Pisau Tajam Yang Membuat Kita Punya Kekuatan Untuk Membedakan Dan Melakukan Mana Yang Terbaik Saudara Yang Terkasih Alangkah Indahnya Ketika Malam Ini Dalam Keluarga Kita Meskipun Kepala Keluarga Punya Wenang Dan Otoritas Tetapi Dia Dicintai Oleh Anak Dan Istrinya Karena Hatinya Penuh Damai Tidak Memaksa Tidak Melakukan KDRT Anak Diajak Bicara Dimengerti Alangkah Bahagia Dan Damainya Betul Alangkah Bahagia Dan Damainya Ketika Sudah Tua Lalu Anak Cucu Itu Senang Senang Dengan Kakek Nenek Karena Baik Karena Penuh Pengertian Tidak Rewel Ketika Masih Anak Juga Menyenangkan Orang Tua Dicintai Oleh Orang Tua Dicintai Oleh Kakek Nenek Karena Tahu Melakukan Mana Yang Baik Dan Benar Betapa Bahagianya Bahkan Meskipun Malam ini Nanti Harus Merayakan Natal Dengan Sepiring Berdua Karena Tidak Ada Makanan Lain Tapi Akan Tetap Lebih Bahagia Karena Penuh Penuh Pengertian Tidak Tidak Ada Kekerasan Tidak Ada Semenah Menah Tidak Ada Mau Menang Sendiri Dan Itulah Hikmat Allah Itulah Yesus Yang Mau Memberikan Senjata Tajam Yaitu Kasih Di Dalam Hati Kita Sehingga Apapun Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Saat Ini Ada Kekuatan Yang Membuat Kita Tetap Tenang Menghadapi Hidup Ini Ada Kekuatan Yang Tetap Membuat Kita Dicintai Oleh Orang Lain Dan Itu Jauh Lebih Membahagiakan Daripada Segala Harta Dunia Dalam Keluarga Kita Dalam Gereja Kita Dalam Masyarakat Kita Maka Yang Namanya Hak-hak Asasi Manusia Pun Juga Diperhatikan Seperti Yang Menjadi Renungan KWI Dan PGI Dalam Natal Ini Mengapa Karena Setiap Insan Yang Percaya Kepada Yesus Yang Mengikuti Yesus Menerima Hikmat Allah Menjadi Anak-anak Terang Pembawa Damai Penuh Persaudaraan Kebersamaan Penuh Kasih Mudah Memaafkan Sabar Dan Tahan Menanggung Segala Sesuatu 1 Korintos 13 Mada Kasih Saudara Yang Terkasih Biarkan Malam Ini Kasih Karunia Allah Yesus Sang Hikmat Sang Terang Memenuhi Kita Dan Mengubah Hati Kita Yang Beku Yang Masih Penuh Egoisme Dan Biarlah Dijadikan Hati Yang Penuh Damai Dan Seperti Seruan Para Malaikat Dan Para Tentara Surga Semoga Mulai Malam Ini Juga Damai Sejahtera Di Bumi Di Antara Manusia Kita Semua Yang Berkenan Kepadanya Rahmat Tuhan Menyertai Kita Amin